Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan saya Indah di channel InfaniTrip. Hari ini saya akan memberitahukan kalian tentang tempat wisata yang menarik di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Jeneponto merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Yuk, mari kita simak 5 destinasi wisata Jeneponto. Air Terjun Tamaluluwa Air Terjun ini berada di Desa Ramba, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dari kota Makassar ke Jeneponto dapat ditempu dengan perjalanan selama 3 jam lebih. Air Terjun ini adalah wisata andalan pemerintahan Ramba yang juga disebut sebagai Air Terjun Bosolo. Karena telah dikelola oleh pemerintah, maka para pengunjung akan dikenakan tarif retribusi. Bagi wisatawan yang berkendara roda 2, dikenakan biaya sebesar Rp2.000 dan roda Rp4.000-Rp5.000 saja. Menempu perjalanan ke Bosolo harus ekstra hati-hati karena jalan terjal dan pendakian hingga kemiringan 45 derajat. Anda yang ingin melihat lebih dekat ke eksotisannya harus memakai sepatu gunung dan mempersiapkan fisik. Akan tetapi, setelah sampai ke lokasi, Anda akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah dan terlihat pula pepohonan dan tanaman jagung yang menghijau. Jika musim taman telah tiba, Anda juga akan menemukan gua di sekitar Air Terjun tersebut. Bagi Anda yang tidak ingin repot mendaki atau menguras tenaga, Anda bisa menuju gazebo di Bukit Bosolo. Ini adalah fasilitas yang telah disediakan oleh PMD setempat. Bukit Sinalu Bulujaya berada di Bulujaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Bukit Sinalu Bulujaya menawarkan pemandangan alam yang hijau dan suasana yang asri. Kalian akan disajikan dengan hamparan dan remputan yang luas serta sebuah danau. Tak heran, banyak wisatawan yang datang ke sini hanya untuk berfoto-foto. Untuk masuk ke wilayah ini, pengunjung akan dikenakan biaya sebesar Rp5.000 per orang. Kalian bisa leluasa bermain dan menikmati pemandangan di sini karena belum banyak orang yang tahu akan keberadaannya. Jika berangkat dari Bangkala, untuk menuju ke tempat ini memakan waktu selama 40 menit berkendara. Batu Siping Batu Siping terletak di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Memiliki bentuk yang unik, lokasi Batu Siping banyak dijadikan sebagai tempat untuk berfoto dan juga menikmati pemandangan matahari terbenam. Objek wisata ini terjadi karena abrasi pantai di sekelilingnya. Belum terlalu banyak dari wisatawan yang tahu tempat wisata ini. Untuk menuju lokasi ini, pengunjung harus terlebih dahulu melewati lorong dan jalan setapak perkampungan warga Bisolia, Desa Bandri Manurung, dan menempuh jarak 2 km untuk sampai ke Batu Siping. Bebatuan ini memiliki daya tarik unik lainnya, yaitu terdapat gua-gua kecil di dalamnya. Anda bisa masuk ke dalamnya untuk melihat ruangan sempit yang dulunya sempat dipakai saat agresi militer kolonial. Dan tempat ini juga tandus, tidak ditumbuhi banyak pohon, sehingga tampak cukup gersang dan hanya ada gugusan batuan. Danau Bulujaya Danau Bulujaya tak sebesar danau kenamaan di Indonesia, namun tetap wajib kamu kunjungi. Hamparan perbukitan yang berpadu dengan air danau pasti akan membuat liburan kamu semakin maksimal. Kebanyakan wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata ini memang hanya untuk berfoto saja. Duduk di bukit dan menikmati keindahan Danau Bulujaya. Lokasi Danau Bulujaya berada di Jalan Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Lembah Hijau Rumbia Lembah Hijau Rumbia yang dikenal sebagai destinasi wisata alam yang memanjakan mata. Lokasinya berada di atas ketinggian mencapai 1000 mdpl yang terletak di kawasan Dusun Boro, Desa Tompobolu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Lembah Hijau Rumbia sendiri termasuk sebagai desa wisata yang dihiasi bangunan dan pohon bambu. Dengan cirinya tersebut, warga sekitar turut menyebutnya sebagai kawasan Lembah Hijau Rumbia, Kampung Bambu. Wisata Lembah Hijau Rumbia telah dilengkapi banyak fasilitas. Di tempat ini, kalian bisa menikmati sejumlah wahana bermain, beberapa di antaranya adalah kolam pemandian dan flying fox. Tempat ini juga menyediakan penginapan, cafe, gazebo, ruang pertemuan, dan dapur umum. Selain itu, terdapat pula area berkema atau camping ground untuk para pengunjung yang datang. Sebagai pengunjung, kalian nantinya akan dibebankan harga tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang. Harga tersebut akan berubah ketika akhir pekan menjadi Rp15.000 per orang. Untuk biaya penginapan di sekitar lokasi, kita bisa menyewa kamar dengan harga antara Rp450.000-Rp750.000. Pilihan ini bisa disiasati dengan memilih berkema yang dipatok dengan harga lebih murah yakni Rp50.000-Rp380.000. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua yang berencana berlibur di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Jika kalian suka dengan tempat wisata di video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel InfaniTrip. Untuk kritik dan masukan, silakan tulis di komen di bawah, jangan lewatkan untuk menonton video saya lainnya yang lebih seru lagi. Semoga informasi ini bermanfaat, sehat selalu, dan sampai ketemu lagi. Bye! Sub indo by broth3rmax